Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat travel 5 ampere saya saya akan membuat power supply 40 volt 5 ampere yang dijual di pasaran sekitar 1 juta rupiah dengan arus proteksi tentunya untuk video ini saya hanya akan menunjukkan cara menentukan kapasitor yang digunakan dan untuk menentukan ini bukan berdasarkan teori tapi berdasarkan pengalaman saya besarnya kapasitor dan tegangan kapasitor yang digunakan misalnya kita membuat power supply unitnya 30 volt maka dari pengalaman besarnya tegangan kapasitor yang digunakan minimum 30% lebih besar dan saya sarankan 50% lebih besar agar mantap minimum spek kapasitor yang dibutuhkan 30 volt ditambah 30 volt dari 50% agar aman tentunya didapat sebesar 45 volt kemudian untuk kapasitas kapasitor ya bila kita ingin membuat PSU 5 ampere maka hitungannya berdasarkan pengalaman dibutuhkan 2000-2200 mikrofarad per ampere jadi bila menggunakan 5 ampere kira-kira sebesar 10.000 mikrofarad kesimpulannya bila kita membuat PSU 30 volt 5 ampere maka kita membutuhkan kapasitor sebesar 10.000 mikrofarad 50 volt saya sudah siapkan kapasitor 10.000 50 volt menurut saya ini sangat murah sekali saya dapat sekitar 11000 rupiah per buah merek dan speknya dapat kalian lihat kita coba ukur panjangnya sekitar 6 cm dan diameternya sekitar 3,5 cm sebelum kita praktek ada baiknya kalian mendukung channel kita dengan cara mensubcribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Oke saya lem dahulu untuk menentukan jenis dioda dan cara pasangnya bisa kalian lihat video saya yang lain adresnya ada pada deskripsi satu lagi yang menurut saya paling penting bila kalian menggunakan PSU diatas 3 ampere penggunaan kabel yang berkualitas sangat menentukan seperti contoh ini saya paralel agar resistansi lossnya kecil Oke kita coba meter yang kanan mengukur tegangan CT volt AC dan yang kiri tegangan pada kapasitor dan ini saya pasang di CT minus 12 volt dan plus 12 volt saya pasang listriknya kalian lihat volt AC terbaca 2324 volt AC dan DC nya pada kapasitor terbaca 15 volt ingat ini saya pasang pada sistem CT Oke kemudian saya rubah pada CT minus 30 dan plus 30 volt AC Oke saya pasang volt AC terbaca 57 58 volt AC dan tegangan pada kapasitor terbaca 3637 volt DC jadi besar tegangan ini cocok apa yang saya inginkan dan bila kalian mencoba pada kapasitor sebaiknya kalian buat indikator R indikator R indikatornya besarnya 40 volt dikurang 3 dibagi 10 miampere didapat 3700 Ohm dengan daya sekitar 0,4 Watt karena saya hanya mempunyai resistor seperempat Watt maka akan saya paralel saja resistor 8K2 seperempat Watt saya pasang walaupun sudah mati LED langsung menyala karena kapasitas kapasitor yang sangat besar Oke sekian cara pemasangan kapasitor PSU 1 juta ini Terima kasih telah berkunjung sesama Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh